Mirsa, kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah berjalan kurang lebih seminggu. Kebijakan tersebut dinilai sangat strategis, mengingat kesehatan dan perekonomian masyarakat harus tetap berjalan. Semakin tingginya kasus COVID-19, pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian COVID-19 di wilayah Jawa Bali. Khusus untuk di Bali, Gubernur Bali WN Koster mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Menurut Akademisi IPUTU Sakabawa Landra, kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Bali sangatlah strategis. Mengingat kesehatan dan perekonomian harus tetap jalan, pemerintah Provinsi Bali mengambil jalan tengah dengan perbandingan WFA 50% dan WFO 50%. Begitu juga dengan batas waktu kegiatan masyarakat yang ditutup pada pukul 9 malam. Selain itu, pemerintah juga memperluas jangkauan penerapan PPKM ini dengan menabahkan Kabupaten Tabanan, Gianyar, serta Kelungkung. Nah, saya lihat kebijakan Pak Gubernur Bali sangat strategis, sangat ideal, karena beliau memandang, walaupun ada pembatasan, ya, prioritas tetap di bidang kesehatan, tetapi bidang ekonomi juga menjadi perhatian. Karena di antara dua hal ini, antara kesehatan dan perekonomian, ini idealnya memang dua-duanya harus jalan. Maka Pak Gubernur mengambil jalan tengah, dan saya pikir itu kebijakan yang sudah-sudah sangat ideal, ya. Sangat ideal sekali apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam rangka untuk menerjemahkan, ya, instruksi mendagri untuk kemudian dituangkan di dalam surat edaran Gubernur. Dengan PPKM ini diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah, guna menekan penyebaran COVID-19 di Bali. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan diharapkan semakin tinggi.